Halo, kembali lagi dengan saya, Heru, dengan tema Kenapa konten dewasa hot meledak view-nya. Kita simak video ini sampai selesai dan ada hal-hal yang sangat menarik. Kita akan lihat alasan dari beberapa ahli tentang konten-konten dewasa adalah satu tentu mengapa orang senang terhadap pornografi. Dunja Prof. Dr. Wimpi Pangkalia, SPN, pertama, mendapat tambahan informasi tentang perilaku seksual walaupun tidak selalu benar secara ilmiah. Kedua, pornografi memberikan kesempatan untuk melatih secara imajinasi tentang sesuatu yang ingin kita ketahui. Ketiga, mendapat sesuatu yang bersifat rekreasi. Perilaku seksual manusia, baik pria maupun perempuan, menurut Prof. Yombi dipengaruhi lima faktor. Pertama, dorongan seksual. Kedua, pengalaman seksual sebelumnya. Ketiga, pengetahuan seksual. Empat, nilai budaya. Kelima, lingkungan. Jadi itulah pendapat para ahli kenapa orang lebih suka kepada pornografi. Kita akan melihat beberapa konten yang subscribe dan view-nya banyak. Yang pertama ini konten komedi. Di sini saya contohkan Woko Channel. Dia begitu banyak subscriber 2,5 juta dan view-nya sangat banyak. Ini menandakan bahwa orang-orang suka dengan hiburan, dengan komedi. Ini bisa menjadi referensi Anda untuk membuat YouTube. Kedua adalah konten-konten yang berbawa pornografi dan konten-konten hot. Apapun kemasannya selalu menarik. Seperti yang dijelaskan di awal tadi ya. Tapi YouTube punya kebijakan untuk konten-konten yang berbawa pornografi ini akan dibanet. Ini adalah konten review dari kendaraan, gadget atau rumah atau review yang lain ini sangat menarik. Karena saya lihat kalau di review mobil saja, begitu banyak subscribe dan begitu banyak viewer. Ini menandakan bahwa begitu banyak orang yang mencari keterangan, mencari informasi tentang satu produk. Dan ini menjadi kesempatan yang sangat menarik untuk YouTuber boleh mengembangkan konten mereka. Ketika orang mencari informasi, mereka mendapatkan detail yang bagus, baru mereka mempertimbangkan. Misalkan untuk membeli rumah, gadget, mobil, dan lain-lainnya. Jadi konten review ini sangat berpotensi besar. Demikian informasi yang boleh didapat. Semoga ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih.